masih bersama lulusan SD TV untuk kesempatan kali ini ini terkait banyak pertanyaan di video-video saya ya yang cara mengasah matabor besi banyak juga yang bertanya atau request untuk cara pengasahan matabor untuk PCB tukangnya matabornya kecil ya ini pokoknya saya enggak enggak mau bikin atau gimana saya enggak punya ini yang kecil itu Hai nih saya paling kecil adanya segini ini berapa ini nih adanya ini Bro mungkin nanti saya contohkan ya caranya sama untuk matabor PCB atau yang ukuran kecil ya berapa mili itu ya caranya sama cuma nanti mungkin ada sedikit triknya juga lah tar kita pilih-pilih dulu kira-kira mana yang paling kecilnya kayaknya yang kuning ini ya nah ini oke ini sebagai perwakilan aja ya karena saya matabor yang ukuran kecil tidak ada adanya ini ini sebagai perwakilan saja mewakili untuk caranya kan sama untuk yang ukuran kecil untuk PCB sama yang segede ini samalah caranya jadi ini saya pakai untuk perwakilan sekali lagi ini cara saya cara mengasah matabor besi ini adalah cara saya trik saya jadi jika ada yang punya cara lain atau trik lain boleh di-share lanjut nih sebelum mengasah ini saya siapkan kertas dulu ya kertas sama memamur sama polpen nah ini ini kunci saya ini ini cara saya seperti ini jika matabor yang kecil caranya bagaimana caranya seperti ini ini saya siapkan tatakan dulu ya ini kita kertas nah ini buat tatakan kertas aja nih nih caranya seperti ini ini tinggal kita taruh lalu kita gambar ini karena untuk mengambil sudutnya aja ya sudut dari baut ini nah kita gambar seperti ini sudah seperti ini tinggal kita temukan sudut ini sudut pojokannya tuh di pojokannya kan agak melengkung ya ini sekarang kita lanjut pakai penggaris kalau ada kalau nggak ada ya pakai kertas kayak gini seperti saya ini mohon maaf nih kalau agak bertele-tele nih dimaklumi sajalah semoga bisa dipahami nah seperti ini ini jadinya ini nanti kita ambil bagian sudutnya ini oke langsung ke pengasahan di sini saya gunakan alat bantu pencepit ya untuk proses pengasahan biar gampang nggak dipegangin biasanya kalau dipegangin tuh suka goyang-goyang bro dah sudah seperti ini di sini untuk mempermudah kita dalam mengontrol kemiringan ini kita tinggal mengikuti kemiringan yang sudah ada ya bro ya nih kita ikuti aja ini nah ini perbedaannya untuk mata bor yang kecil ya ini mata gerindanya kita gunakan mata gerinda amplas tapi yang bekas jangan yang baru kalau yang baru terlalu tajam karena hanya untuk mempertajam ya jadi ini gunakan yang bekas saja bisa Oke lanjut langsung saja saya asah dulu ya lalu kita puter kita asah bagian sebelah ini hai hai ini kita dicopot dulu ini kemudian kita cek menggunakan garis yang sudah kita bikin tadi oke ini sebelum dicek kita lihat dulu ya hasil pengasahannya ini kelihatan gak ini kelihatan gak bro nah ini ya ini hasilnya ya nah itu lanjut sekarang kita cek nah ini tadi garis yang sudah saya bikin menggunakan mur tadi ini tinggal kita taruh gini tempat ternyata terus ini kita tempel diatasnya kita untuk ngecek pemiringannya nah seperti ini ini kelihatan gak nih bentar kameranya tak pindah dulu tadi di bawah gelap bro ini gini aja nih posisinya nah ini tinggal kita tempel gini nah kita lihat pemiringannya apakah sudah sesuai sudah cocok jika sudah bisa langsung dipakai dijamin tajam kalau tidak percaya bisa dibuktikan ini nah ini udah sama ya kenapa bisa langsung sama ya karena tadi ini dari baru dipakai terus tumpul terus kita asah kemiringan bawaan dari pabriknya masih ada jadi tinggal mengikuti kemiringan yang ada jadi lebih mudah kecuali jika ini patah kalau patah kita bisa menggunakan gerindang potong dulu ya untuk membuat kemiringan setelah kemiringan sudah sesuai dengan ini malam-malam ini baru kita gunakan gerindang amplas yang halus seperti itu oke ya ini semoga bermanfaat oke jangan lupa support lulusan HDTV dengan cara jahwi narkoba jangan mampuk-mampukkan dan makan makanan yang bergisi terima kasih selamat menikmati